Stok pelanggaran, stok keselakaan Beliau waktu menjadi di lantas Bali Juga menyiapkan dan peduli untuk membangun Safety Driving Center Pak Akung akan menceritakan bagaimana perjuangannya membangun Safety Driving Center di Bali Jadi persiapan yang pertama kali kami lakukan Karena kami diadapkan dengan beberapa event-event internasional Terutama yang paling terasa pada saat event IMF, World Bank Di sana kami sangat membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi Karena yang dilakukan pengawalan adalah orang-orang luar daripada republik kita Yang memiliki standar yang internasional Ini Pak Akung menceritakan bahwa Kalau kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kompetensi Maka kita tidak bisa melakukan secara profesional Gitu Pak Akung Bali menjadi ikon, ikon dunia bukan hanya ikon Indonesia Tapi Pak Akung juga menyadari bahwa Dengan membangun Safety Driving Center Akan bisa melatih Melatih petugas-petugas Mengawal, mengantar, menjaga, mengamankan Sehingga kelaksananya aman ya Bisa lancar dan mendapat suatu penghargaan Suatu penghargaan dari World Bank yaitu Christian Lagat Gordos Ya, inilah suatu pengalaman yang berharga Jadi bukan sekedar kita ini Melakukan simple, singkat atau instant Tapi ini proses panjang Nah, kita juga sudah membangun Waktu ada di Rio Nah, di Rio itu ada Rio Safety Driving Center Di sana juga ada dibangun Safety Driving Center Ada di Medan Ada di Sultra Ada juga di Gorontalo Dan kita akan menyiapkan daerah-daerah lain Seperti Kalimantan Tengah Dan tempat lain Yang nantinya juga akan dibangun Nah, ini ada Pak Arman Pak Arman Nah, saya akan bincang-bincang dengan Pak Arman Pak Arman ini sekarang Yang akan membantu Mengawai untuk mengimplementasikan Dan mengembangkan Indonesia Safety Driving Center Ini Pak Arman Punya mimpi, punya harapan apa? Jadi begini ya Pak Trisnanda ya Indonesia Safety Driving Center ini Merupakan suatu Terobosan kreatif yang sangat baik Karena di Indonesia saat ini Banyak sekali penggemar-penggemar Terutama komunitas-komunitas Roda 2 Mungkin saat ini kita bisa melihat Hanya roda 2 yang motor besar Nanti kita juga akan menyiapkan Semua kelas Trabas Yang suka pakai motocross Kemudian off-road Segala macam Yang suka jemping-jemping Juga kita siapkan di sini Saya melihat Pak Arman Bahwa Indonesia ini Negara bagian ring of fire Negara yang rawan bencana Sehingga perlu orang-orang Yang memiliki kompetensi SAR Selain hobi Tapi juga punya kompetensi Untuk pertolongan Evakuasi dan lain-lain Betul Jadi nanti di sini Kita juga akan membentuk Suatu komunitas Master trainer yang memang Mampu di dalam keahlian Untuk crossing Cross Motor cross Motor cross Untuk terabas Untuk situasi emergensi Situasi emergensi Dan lain sebagainya Begitu Pak Ya oke Nah saya Akan juga bincang-bincang Dengan Pak Jati nih Pak Jati Ini ketua timnya Master trainer Pak Jati Pengalamannya Melatih dan berlatih Di sini ini gimana? Kami Dengan tim Merupakan sebuah Wadah Master trainer Yang sudah melatih Berbagai macam Jenis komunitas Pak Komunitas Baik mobil Tidak hanya polisi ya? Tidak hanya polisi Pak Dan polisi tentu akan Polisi jelas Kami melatih Untuk petugas Pengawalan Petugas patroli Kemudian Petugas Ajudan VVIP maupun VIP Kami juga mengawal Apa Untuk yang penyiapan pasukan Akan berangkat ke luar negeri? Ya kami juga menyiapkan Seperti pasukan PBB Yang mau berangkat juga Kami akan Memberi pelatihan Bagaimana Cara Mereka mengemudi Yang baik dan benar Ya Pak Jati Kalau kita melihat ini Pak Jati juga belajar Di luar negeri Di Australia Tempat-tempat lain Kira-kira Bagaimana Mimpi Atau harapan Pak Jati Pengembangan ISDC di Indonesia? Mimpi kami Bukan hanya Di ISDC Di sini saja Tetapi kami juga punya mimpi Sampai tingkat polres Sampai tingkat polres Ya Nah ini memang Harus diperjuangkan Karena membangun ini Tidak mudah Dan ini harus dibangun Terus-menerus Nah Pak Jati Kira-kira master trainer ini Sudah ada berapa Yang ada kita punya nih Karena kita Saya dengar Ada di Korantas Ada dari Rio Ada Polda Metro Ada Polda Bali Sekitar 250 Itu terdiri dari Beberapa Jenis Jenis Keterampilan Dan dari beberapa Polda Karena gak hanya Di pusat saja Di SD pusat Tapi di Polda Riau Ada Di Kalteng ada Di Gorontalo ada Di Medan ada Riau Oke Pak Jati Terima kasih Ini kita akan Terus bincang-bincang Dalam forum Indonesia Safety Driven Terima kasih Stop Pelanggaran Stop Keselakaan Terima kasih